Selamat datang di channel saya Dari kali ini, saya Kambas Tasam BATL Ternyata hal ini naik ya, teman-teman Sesuai dengan PDC, saya kemarin Ternyata benar Ya, tapi kita tetap hati-hati, teman-teman Takutnya nanti si Hadi itu Si Androidnya itu jualan Tapi, kalau kita lihat sih, seperti sih, enggak sih Ditahannya, malahan ditutup 5,2% Yaitu naiknya 5 poin Tapi Ini harganya masih di bawah harga IPO Harga IPO, yaitu Di 110, ya, teman-teman Oke, coba kita lihat dulu, teman-teman Pada saat Oppon Di 99, untuk high-nya Di 106 Untuk low-nya di 97 Dengan jumlah lot mencapai 1,3 juta lot Itu dia Dengan promotasasi mencapai 13,6 rial Nah, jadi kalau kita lihat sih Sedikit ya, transaksi hal ini, tapi ya Saham BATL nyata naik, ya, teman-teman Itu ya Dikarenakan kemarin Si Android HD Dia tampung Ketika dia tampung Pada saat open market tadi Lemar juga Berhasil banget Tadi naiknya langsung Tahunya ya Langsung ditutup di Zona hijau Nah, sempat kalau kita lihat tadi Di 9,28 High-nya tadi itu Di 106 Itu dia Nah, kalau kita lihat sih Di 106 Yang jualannya itu Hanya sedikit Dan yang paling besar Untuk tahas sasnya Di 102 Dan juga di 101 Nah, ini dia Kalau kita lihat sih Di 102 Sampai di Satus dia Tahas sasnya paling besar Sempat ke 97 Launya tadi Yang sempat juga Jatuh 97 Kalau kita lihat sih Di jam 2 tadi Ternyata diangkat lagi Sampai Ditutup di 102 Itu dia Oke Coba kita lihat dulu Untuk bakas samarinya Apakah benar Si Hadi tampung lagi Atau dia jualan Kita lihat dulu Nah, ini dia teman-teman Ternyata Yang tampung adalah GL Lalu CP SQ LG Dan CC Dan yang jualan Ternyata Litel YP XC XL Ternyata jualan ya teman-teman Dan juga ada MG juga Nah Jadinya Kalau kita lihat Untuk saham untuk BATL ini Litelnya mulai Keluar ya teman-teman Nah, kita lihat dulu Kemarin Apakah Litel tampung Kalau kita lihat sih Litel gak tampung ya teman-teman Malang jualan ya Ya Kalau di Pada saat IPO Kalau kita lihat di tanggal 11 Nah Ternyata Litel ada tampung Kita teman-teman Di tanggal 10-nya Nah, ini dia Ya Litel tampung Memang Nah, coba kita tarik Di tanggal 10 Sampai di tanggal 13 Ini dia hasilnya Nah, ternyata Litel masih punya banyak barangnya Terutama XL YP Dan XC Ya, kalau kita lihat sih Ya, begitu sih Kalau misalkan Litel masih pegang barang Pastinya susah banget Namanya itu naik Naik itu pasti naik Tapi perlahan-lahan Itu dia Bandar pastinya Malas banget Mau jualan Atau mau tampung Atau menaikan harganya Kenapa? Ya, karena Litel itu terkali Mau Dinaikkan oleh bandar Dia sibuk Masa ngepultus disini Itulah susah banget Mau naik dia Kalau bandar kan enak dia Misalkan dia pegang barang Dinaikkan dulu Bawa disitu busi di atas Itu dia Nah Jadi Menurut teman-teman gimana Untuk saham Litel ini Oke Sekian di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Salam Cuan